Selamat datang di Wibu Center Kita masih bercerita tentang terisekai menjadi ikan Di cerita sebelumnya Shin telah kembali ke danau Tapi ia tidak menemukan Jiye Ia menghilang entah kemana Shin pun merencanakan hal lain Ia menemukan mata kail Yang ia gunakan untuk mengkil bus area Blue Dome Dan Shin pun kembali ke sarang Blue Dome Pertarungan pun dimulai Antara Shin dan bus Blue Dome Kita lanjutkan pertarungannya Sebelumnya Blue Dome mengaktifkan skill Conqueror Level 3 untuk memanggil para Blue Gile Dan Blue Gile muncul di hadapan Shin Shin pun bersembunyi di balik celah batu sempit Ia bersembunyi supaya para Blue Gile Tidak menyerang secara bersamaan Ini strategi yang ia gunakan Untuk menghadapi banyak Blue Gile sekalipus Rencana Shin sebenarnya sederhana Ia hanya menunggu ada Blue Gile yang berusaha masuk celah Ketika kepala Blue Gile sudah masuk Shin langsung menancapkan mata kail ke kepala Blue Gile Dan mengkombonya dengan ras Dan Buk Blue Gile pun K.A.O Dengan rencana ini satu persatu Blue Gile bisa dihajar dengan mudah Melihat kebodohan Blue Gile yang bisa di kill satu persatu oleh Shin Boss Blue Dome pun jadi tidak sabaran Ia langsung menggunakan twist attack Pusaran air menyerang bebatuan yang digunakan Shin untuk bersembunyi Tapi serangan itu juga menyerang beberapa Blue Gile yang masih ada di area itu Tapi ternyata Shin sudah melompat duluan Ia melompati kepala Blue Dome dan Drought Ia menancapkan mata kail di kepala Blue Dome Dan BOOM Shin ditumbuk sampai berbentur Batuan Hapesun berkurang drastis Blue Dome pun menggunakan skill conqueror level 3 kembali Ia memanggil Blue Gile untuk membunuh Shin Tetapi mereka terlambat Shin sudah menghilang dari pandangan mereka Dan ternyata Shin sudah berada di tempat telur-telur Blue Dome Dan yah Shin pun memakan telur-telur itu Blue Dome pun menyadari itu Tapi sudah terlambat Apa yang kau lihat bodoh Ucap Shin Dan terakhir Cahaya menyendari tubuh Shin Ia naik level Setelah memakan telur-telur Blue Dome Blue Dome merasa silau Ia tidak menyerang Shin terlebih dahulu Setelah cahayanya hilang Blue Dome nampak kebingungan Karena Shin menghilang kembali Dari pandangannya Agak antarik Shin tidak kabur Ia sudah berada di samping Blue Dome Dan melompat untuk menancapkan mata kail ke kepala Blue Dome Dan Drought Mata kail berhasil menancap Shin langsung melonsur menghindari Blue Dome Ia menuju tempat mata kail yang ada di dasar danau Shin mengambil mata kail itu Blue Dome sadar akan keberadaan Shin Ia pun langsung mengejar Shin dengan penuh amarah Karena Shin sudah naik level Jadi tubuhnya semakin besar Larinya pun sudah menyamai Blue Dome Jadi ia tidak bisa dikejar oleh Blue Dome saat ini Namun Ada dua Blue Bill yang menghadang di depannya Shin pun mau tidak mau menggunakan mata kail senjatanya Untuk menusuk salah satu Blue Dome itu Dan Drought Shin berhasil menusuk satu Blue Gil Dan Blue Gil lainnya langsung menyerang Shin dengan kecepatan tinggi Ia sepertinya akan menumbuk Shin Tapi Shin sudah siap Ia tidak mau kalah Ia terlebih dahulu mengeluarkan skill Ras Dan ditubuklah kepala Blue Gil Dan dua Blue Gil itu pun langsung Ka Ong Ayo Shin Terus semangat Hajar 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 Shin langsung mengambil kembali mata kail yang tertancap di Blue Gil Ini mata kail untuk menghajar si Blue Dome Laka ada dari Detector Danger aktif Skill peringatan muncul Serangan Twist Attack Blue Dome mengeluarkan twist attack Itu mengenai Shin dengan brutal HP Shin langsung berkurang separuh Ia kesakitan Shin pun menatap Blue Dome Mata kailnya terjatuh Ia kehilangan satu-satunya senjata Shin pun memikirkan cara lain untuk mengkill si Blue Dome Aku harus menghajarnya sekarang Aku tidak boleh kabur lagi Kali ini aku harus menyerangnya Ucap Shin penuh perhitungan Shin pun kembali mengambil mata kailnya Ia hanya memiliki mata kail ini untuk menghajar si Blue Dome Tapi ia tidak mau menyerah Ia harus mengeluarkan semua kekuatannya Tidak boleh mundur Dan Blue Dome pun bergerak maju Ia mau memakan Shin secara utuh Dan tidak mau menunggu Shin pun menggunakan skill Rush Ia pun masuk ke mulut Blue Dome Waduh Shin malah dimakan ini ya Dan yah Blue Dome merasa dirinya sudah menang Ia pun kembali ke tempat pemijahan Untuk menjaga telur turunnya kembali Akan tetapi Shin ternyata Menusuk tenggorokan Blue Dome Ia menusuk dengan kuat Sebelum ia dimasukkan ke perut ikan Wah 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 Ternyata ini salah satu strategi Shin Masuk ke mulut ikan dan menghajarnya dari dalam perut Luar biasa ini Shin Blue Dome kesakitan Ia menumbuk dirinya di bebatuan Shin pun tergoncang Tapi Shin tidak mau menyerah Ia berusaha menusuk tenggorokan Blue Dome dengan kuat Blue Dome pun kesakitan Ia merasakan kesakitan yang luar biasa di tenggorokannya Dan cerot Blue Dome pun kaku Shin keluar dari mulut Blue Dome Ia menatap kengerian Bruce Blue Dome Ia berhasil mengkill salah satu boss mengerikan di dalam ini Dan notifikasi pun muncul Bruce Blue Spot Blue Dome Telah di kalahkan Karena salah satu boss telah di kalahkan Quest baru telah diperbarui Temui Oh Yeon What? Oh Yeon Itu kan istri Shin Apa yang terjadi dengan istri Shin Dan ternyata istri Shin berada di tepi danau Sambil menggunakan payong Ia melihat danau dengan tatapan sedih Sudahlah putriku Kita sudah melakukan semua yang kita bisa Kita tunggu saja kabar dari kepolisian Ucap pria parubaya Menarik tangan Yeon Orang di sekitar sini juga tidak melihat apa-apa Aku takut kau terlalu memikirkannya dan ikut-ikutan depresi Ayah Kalau tidak cepat Ia akan dituluh bunuh diri Ucap Yeon Ini lokasi terakhir dari GPS HP-nya Yoshin Aku harus mencari sesuatu di sini Terlihat ada orang tua berjas kuning sedang mendaratkan kapalnya Sepertinya Ia juga Ia juga pemancing di danau ini Permisi paman Apa kau pernah melihat keseorang minggu kemarin Ucap Yeon kepada pria tua itu Ada banyak orang di sini Ada banyak pemancing berseliwaran di sini Jadi kau menanyakan sesuatu yang lucu Jangan menganggu aku Biarkan aku bekerja Ucap pria itu dengan tampang tidak peduli Tolonglah Apapun Tolonglah Apapun itu Tolong Beritahu jika kau mengingat sesuatu di minggu kemarin Pintah Yeon dengan ralat wajah sedih Astaga Kau tidak lihat aku sedang sibuk ya Mau bagaimana lagi ya Sebenarnya aku tidak mau ikut campur masalah seseorang Tapi aku akan memberitahumu sesuatu Minggu kemarin Aku melihat beberapa orang aneh Orang-orang ini menggunakan setelan jas yang rapi Tapi orang-orang ini menunggu seseorang berpakaian biasa yang sedang memancing Bagiku ini sangat aneh Karena memancing ditungguin oleh orang-orang berjas lengkap Sepertinya itu orang penting Tapi ya karena aku sibuk Jadi aku hanya sepintas melihatnya Aku tidak tahu siapa mereka Terang si pria tua itu kepada Yeon dan ayahnya Yeon mendengar itu jadi shock Ia menemukan titik terang Dan ya Sing pun berpindah Sekarang kondisi Sing sangat lelah Ia menerima beberapa notifikasi setelah mengalahkan boss Blue Dome Anda menerima kartu skill enchantment Bonus untuk start Anda telah ditambahkan Sing pun penasaran dengan skill enchantment Ia membuka keterangan skill tersebut Kartu skill enchantment Hapus skill yang ada untuk mendapatkan skill yang baru Tingkatkan skill Anda Ternyata itu berguna untuk meningkatkan skill Atau menghapus skill Sing merasa senang Karena ia bisa menggunakannya Untuk meningkatkan salah satu skill Dengan signifikan Sing pun menambah kalkul skill enchantment Kepada skill predator Notifikasi muncul Atribut D4 Ditambahkan kepada skill predator Anda D4 adalah skill yang dapat melahap target yang telah dikalahkan Akibat skill D4 Nilai XP yang digunakan dibagi 2 Wah sayang sekali ya Poin XP dibagi 2 Ucap sin Tapi ya gimana lagi Ini resiko untuk memiliki skill yang OP Karena setelah itu Sin menggunakan skill predator untuk melahap Blue Dome Yang terbujur kaku di depannya Dan ya Proses melahap pun disensor Wah Ini malah disensor Notifikasi muncul Anda telah melahap Blue Spot Dan Sol Anda telah menerap skill target Anda Level Anda meningkat Dan Jajajeng Lio Sin level 15 Sin telah tumbuh menjadi ikan boss yang kuat Luar biasa si Sin ini Bener-bener menuju ikan predator yang over power Sin melihat panel skill Ia melihat disitu ada Skrill Attack Dan Conqueror Itu 2 skill milik Blue Dome Skill ini sekarang miliknya Luar biasa Jalan menuju over power telah terbuka Mantap bener Paman Yosin Paman Ucap Jihyem yang menemukan Sin Paman Sin apakah itu beneran kamu Kamu jadi sangat besar Jihyem malah kaget melihat ukuran tubuh Sin Karena terakhir dia bersama Sin tubuhnya seukuran dengannya Aku mendapatkan notifikasi penyerangan Dan aku bergegas kemari Apakah kau mengalahkan bosnya sendirian Paman Sin Tanya Jihyem Iya bener Jawab Sin datar Oh Kau hebat sekali Tapi Paman Aku dalam keadaan terluka Apakah kau bisa memberiku telur-telur itu Pintang Jihyem Begitu melihat ada telur-telur ikan di belakang Sin Yah makanlah Ucap Sin sambil pusing Jihyem pun memakan telur-telur itu Ia pun berhasil memulihkan luka-lukanya Dan Hei Apa yang terjadi dengan survivor udang itu Tanya Sin penasaran Eh Anu Tuan Sin Kau tahu Betapa takutnya aku begitu diserang survivor lain Aku kesulitan untuk kabur Dan ketika berhasil kabur Aku malah diserang ikan bas kelaparan Aku sungguh takut Ucap Jihyem Tampaknya saat ini Jihyem menyembunyikan skill lasernya ya Kepada Sin Jadi Bagaimana kau selamat Tanya Sin Aku tidak tahu Aku pingsan Tapi begitu membuka mata Tahu-tahu si bos itu sudah tidak ada Jelas Jihyem Eh Pak Mansin Kau aku tidak melihat tubuh si bos ikan itu ya Tanya Jihyem Hmm Aku sudah memakannya Wadidau Wah didau Hah Kau mau makannya Terbesar itu Jihyem Tampak kaget Pantai saja Kau semakin besar Dari terakhir kita bertemu Ikan bas memang bisa memakan mangsa yang lebih besar ya Ucap Jihyem Sambil memakan telur-telur ikan itu Tiba-tiba Sin mendapatkan notifikasi Sin bingung dengan notifikasi ini Soalnya ini bonus quest Yaitu Temui Oh Yeyon Yang datang jauh-jauh kesini untuk mencari anda Sin yang melihat notifikasi itu pun langsung berlari ke permukaan Ia bergegas meluncur cepat Bahkan ia mempercepat larinya Dengan menggunakan rush Dia pun sampai ke permukaan Sin pun melihat istrinya yang sedang menangis Di tepi danau itu Sin melihat istrinya bingung Dan notifikasi pun muncul Quest telah selesai Dan ya Part kedapan pun selesai Ya ini terakhir sekali ya Sin malah ketemu istrinya Dalam keadaan menjadi ikan ya Dan waduh ini Mungkin adakan yang menitihkan Karena ya gimana ya Istrinya sedang menangis di hadapannya Sedangkan dirinya sendiri Menjadi ikan Wadidaw Pidu sekali ini bos Oke ya sampai sini Parti 8 dari Alur Cerita Bertahan hidup menjadi ikan Dan kita akan berjumpa lagi Di Alur Cerita berikutnya Salam Tunggu 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 Tunggu